Hai 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 guys ketemu lagi dengan Pekam Akhir-akhir ini warganit dihebohkan dengan ulas seorang youtuber cantik yang berpenampilan seksi dan vulgar saat mengisi konten youtubenya Yang berkenaan dengan permainan atau game Youtuber tersebut adalah Kimi Himi yang saat ini menjadi viral dan menjadi perbincangan hangat di dunia maya Hal ini sontak mengundang reaksi netizen atau warganit terkait ulah Kimi Himi yang dirasa meresahkan masyarakat Lantaran yang menjadi penikmat game dari youtube Kimi Himi bukan hanya sekedar orang yang sudah dewasa Melainkan juga ada dari kalangan anak-anak Ulah Kimi Himi kini menjadi sebuah kontroversi dan banyak dari kalangan warganit meminta menghapus konten negatif yang telah disuguhkan selama ini Penasaran kan guys siapa Kimi Himi tersebut Biar pekam loveforce tidak penasaran berikut beberapa fakta-fakta menarik dibalik viralnya Kimi Himi Seorang youtuber seksi yang kini menjadi perbincangan aktual di dunia maya Namun terlebih dahulu sebelum anda melihat tayangan berikut ini jangan lupa di like dan di subscribe ya guys Dan tak kelah pentingnya jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya 7. Nama Asli dan Tanggal Lahir Sebenarnya Kimi Himi itu bukan nama aslinya loh guys Nama asli dari youtuber yang satu ini adalah Kimberly Ko Ia menambahkan kata Himi di belakangnya karena dalam bahasa Jepang kata tersebut berarti permaisuri Kimi lahir tanggal 4 Januari 1990 dan bersodiak Capricorn Petisi online tuntut penghapusan konten negatif di akun Youtube Kimi Himi Ari Setiawan membuat petisi online ini sejak 11 Januari 2019 Hingga Minggu 13 Januari 2019 Petisi online ini sudah ditandatangani lebih dari 44 ribu orang Kimi Himi sendiri dikenal sebagai youtuber gaming, gamer, hingga caster profesional untuk game esports Channel Youtube Kimi Himi pun didominasi dengan video tentang game Hanya saja dalam membuat thumbnail video Kimi Himi menyajikan gambar-gambar yang tidak bisa dikonsumsi anak-anak Bukan cuma thumbnail yang vulgar Judul video di channel Youtube Kimi Himi ini juga dinilai menjurus ke konten negatif Di samping itu, disebabkan kontennya yang vulgar membuat banyak warganit yang bertanya tentang payudaranya yang sering dipertontonkan saat mengisi konten 5. Tidak Pernah Operasi Payudara Salah satu pernyataan yang sering ditanyakan kepada Kimi adalah apakah ia pernah mengoperasi payudaranya Dalam salah satu video Q&A di channelnya, ia mengaku bahwa payudara yang dimiliki adalah asli Bahkan sebenarnya ia sering merasa malu dengan ukuran dada yang dimilikinya 4. Thumbnail Video Kimi Himi di Youtube Channel Youtube Kimi Himi sebenarnya dibuat sejak 2012 Namun video terlama dari channel Youtube Kimi Himi ini baru ada di 2017 Yakni video vlog jalan-jalannya ke Bali Dalam video-video awal, channel ini cukuplah aman untuk semua usia Kebanyakan berisi soal game e-sport Terutama saat ia jadi custer Namun pada perkembangannya, mulai digunakan thumbnail yang memancing para pria Menurut pantauan sejak September 2018, barulah video Kimi Himi memakai thumbnail ini Pemakaian thumbnail dan judul yang makin vulgar ini akhirnya jadi polemik di kalangan warganit dan memicu perdebatan Hingga akhirnya muncul petisi online yang meminta penghapusan konten negatif di channel Youtube Kimi Himi 3. Ditegur Komenfo karena konten dinilai vulgar Kimi Himi dipanggil oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Pemanggilan itu sebagai tindak lanjut setelah adanya aduan dari Komisi 1 di PRRI Karena beberapa konten di channel Youtubenya yang dianggap vulgar Komisi 1 meminta Komenfo untuk segera menindaklanjuti penampilan konten vulgar dari Kimi Himi Tentu saja pecinta game di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan gamer sekaligus Youtuber Kimi Himi Channel Youtube Kimi Himi memang banyak diisi dengan trik permainan game online Sehingga banyak penggemar game menjadi subscribernya Penampilan Kimi Himi di Youtube memang sering membuat para lelaki salah fokus Karena dia sering memakai pakaian yang terlalu seksi Bisa jadi ini hal yang membuat Kimi Himi mendapatkan banyak fans Hobi nge-game sejak kecil Bermain game memang telah menjadi hobi Kimi sejak dulu Digutip dari titik hal sejak kecil dia selalu ditemani game konsol seperti Nintendo Dan juga merambah ke konsol PC dan mobile Nomor 1 Seorang Custer Selain bermain game, Kimi juga merupakan seorang custer Custer adalah seorang komentator dalam dunia game Jadi ketika ada pertandingan PUBG misalnya Kimi akan bercelote mengomentari permainan game Alur game dan seluk beluk game layaknya komentator sepak bola Oke cukup sampai disini dulu ya guys Jika anda merasa seneng jangan lupa di subscribe Dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton